bismillahirrohmanirrohim teman-teman si logika dia typing di bawah kata dia bohong kalian bayangin ya kalian cross check video dia ya dia nganjik bible itu di komalci cepot christian print dengar ya ini mau aku narasikan terus-terusan ya kita angkat ini ke public pertama dia menginjak bible di komal oten setelah dia menginjak bible dia tidak dilaporkan oten justru tujuh bulan dia menghujat pribadi uniriva dan menghujat pribadi bang zuma ya tiba-tiba dia bersekutu dengan oten ketika ada pelaporan kepada uniriva dia jadi saksi oten dan ayo ada apa ini percaya enggak kalian kalau mereka kalau mereka bersekongkol aku percaya bisa jadi sekongkol kenapa percaya mak dia nginjak Bible di komal oten loh ada buktinya ada buktinya buktinya ada dia di komal christian cepot dan dia dibiarkan disitu artinya oten sendiri yang mengizinkan si logika menginjak byblenya kan ya betul-betul nah setelah itu ingat lu sementer lagi lu masuk yakin aku dengar dulu kak dengar-dengar ya kak kan dia mengucap di komal oten tuh otennya enggak ada yang enggak ada yang lapor ayo curiga enggak kalian setelah itu dia menjadi pembenci APEI menjadi pembenci uniriva dan bang zuma Setelah itu gak lama dia jadi saksi Dilindungi sama Dosma Si Dosma katanya anti intoleran Tapi cuma melaporkan Uniriva, Nora, Ratu Entok, Mabang Suma Tapi gak lama kemudian si anak batak ketangkap menghujat Siapa yang laporin Dosma bukan Nah dari sini kita bisa tahu kan Kenapa orang Kristen yang betul-betul katanya Tidak mau ada penistaan itu tidak melaporkan logika Dan bahkan merangkul si logika menjadi saksi Bahkan dia sekarang ada di Medan bersama si Dosma Si Dosma gak tau aku dimana dia Ini menarik untuk kita bahas nanti Kita angkat sama Bang Zuma ya guys Ini ada apa kira-kira si logika dengan penghujat Dia bersama dengan Lina Wijaya Tau kan Lina Wijaya menghujat sudah viral videonya Dan bahkan si Lina Wijaya itu adalah salah satu orang Yang meminta uang 200 juta ketika kita ajak diskusi Mantap Ya Waduh terbaca sudah Uniriva emang keren Nanti kita pakai bukti-bukti Pertama kita lihatkan dulu si topik ini penghujat ya Lalu kita tinggalkan dia karena dia menghujat Lalu dia benci kita selama tujuh bulan Menghujat Uniriva dan Bang Zuma Setelah itu gak lama kemudian Tidak kita respon Tidak kita gubris Kita biarkan Dia jadi saksi si Dosma Yang hanya melaporkan pihak Islam Tidak melaporkan pihak Kristen Sementara yang viral Sementara yang viral justru di Sima Mora Agatal Lina Wijaya Pesidu King Mantap kalian Allah pertontonkan bagaimana Kalian merencanakan sesuatu Allah sebaik-baik membuat rencana Ingat Ingat ya Kita akan pertontonkan ini Allahu Akbar ya Bayangkan Kenapa tidak ada satupun orang Kristen yang melaporkan logika Coba saya tanya Kalau memang mereka cinta toleransi Kenapa si Dosma sebagai seorang pengacara Tidak melaporkan si logika yang mengijak Bible-nya Mana logika itu Ini akan jadi kesenjata Untuk mujahat Islam Betul Mantap Ini keren sekali Ibu-ibu aja keren analisanya ini Mantap Yes Masya Allah Sebagai penyambung tangan Oten ya ini logika ini Dia gak sadar Belum tentu dia Dimanfaatkan Bisa jadi mereka saling memanfaatkan Atau Bisa jadi mereka sudah merencanakan ini kak Sudah mereka rencanakan Logika Cepat lu sadar logika Sebelum lu terjumus dalam jurang yang lebih dalam Sadar dek Kita naikin Kita naikin beberapa pendeta nanti ya Kita akan putarkan video-videonya Saya lagi nunggu beberapa pendeta ya Tapi kalau analisa saya begini Apa namanya Si Taufik ini Dia ini frustasi Frustasi dalam rumah tangga Dalam arti kata Dia kan tidak punya kerja Kemudian kemarin Saya akan melihat di videonya Dia membelalakkan mata Membesarkan matanya Dengan keluarganya Nah itu Menandakan Kondisi psikologisnya ya Bermasalah ya Ya Kedua Dia ini kan modal tampang Sehingga tahap penyambungan kerjaan Kan tidak mampu Untuk membiaya hidup Keluarga Itu juga perlu di Kalau saya lihat seperti itu Dia tidak mampu Menghidupi Keluarganya Karena tidak punya kerjaan Nah ini selalu menyatakan Saya tidak punya uang Tidak punya uang Kan begitu Karena dia pernah membelalakkan mata loh Saya melihat dengan mata kepala sendiri Dia membesarkan matanya Di depan keluarganya Keluarganya yang ngomong depan dia kan Tapi Keluarganya tidak kelihatan Cuman mata dia itu Ngomong dengan keluarganya itu Membelalak begitu Waduh Nah itu Tapi dia di mute nya Tapi kita kan bisa melihat Apa ya Emang ada emosian dia ya Gesturnya kita bisa melihat Dia membelalakkan mata Kepada keluarganya itu Wah Kita lihat kan videonya yuk Ayo Ayo Ya Jadi video apa yang mau kalian lihat Saya punya beberapa video pertama Dia menjadi pendebat dulu ya Dia pendebat dulu tuh Ternyata gak laku Lalu dia menjadi penghujat Berapa lama tuh dia jadi penghujat Dan dia menginjak Bible di Komal Oten ya Dia menginjak di Bible di Komal Oten Bagaimana mungkin Coba kalian bayangkan Saya sendiri Kalau ada soviatul naik ke tempat saya Nginjak Al-Quran Kalian pikir saya akan biarkan dia disitu lama-lama Enggak pasti saya turunkan Ini dia dibiarkan loh Lama-lama disitu nginjak Bible Disitu Oten semua loh Ini ada apa coba Di Komal Oten Bible di Komal penghujat Dia nyanyi Kok videonya boleh saksikan ini Ada videonya Ini nih Bentar ya Saya turun dulu ya Ini ya Mari kita saksikan videonya ya Dia menginjak Bible di Komal Oten Itu Wah kalian mau kabur kemana Orang videonya ada Mau bilang itu fitnah Hehehe Gimana kalian mau Mengatakan itu fitnah Orang kayak nyataannya ada Nah nih Lihat ya saya tunjukkan ya Ini kecurigaan saya nih Ada apa dengan orang ini ya Mereka bekerja sama Sepertinya ini ya Bisa jadi ini adalah kerja sama Lihat nih Nah ini Ini ke room siapa ini Room siapa ini Room siapa ini coba Room siapa ini coba Nah ini room siapa Ini cepot Christian cepot nih host Ini Kristen cepot Ini room Christian guys Tuh lama kan Lama kan dia disitu berdiri tuh Dibiarin tuh Nggak diturunin tuh Padahal dia udah ngejek-ngejek Bible loh Jadi ada apa coba Ada faktor kesengajaan teman-teman Nah tuh Ini di Komal Kristen Orang Kristen memberi tempat Untuk orang Islam menginjak Bible Wah Mantap kalian ya Ternyata Setelah dia menginjak Bible ini Dia kan dimarahin Bang Zuma tuh Bang Zuma nggak terima Ya kan Lalu apa yang terjadi Dia serang pribadi saya Dan pribadi Bang Zuma Di Komal dia Tiap hari selama 7 bulan Hampir kurang lebih 7 bulan Ya kan Lalu dia tidak ada yang melaporkan Dari Kristen satupun Ada nggak orang Kristen yang melaporkan Dia satupun Coba saya tanya Nggak Nah Kalau dia memang betul-betul menista Pasti dia dilaporkan kan Semua orang Kristen Pasti Nah Artinya Artinya apa Artinya Ada faktor Kesengajaan Karena memang ingin Memprovokasi Memprovokasi Betul Kalau dia betul-betul Kalau mereka orang Kristen semua Merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan logika Sudah pasti selama 7 bulan ini Ada pelaporan kan Yang melaporkan si logika sekarang siapa Umat Islam atau umat Kristen Umat Islam Islam Umat Islam Nah Karena perbuatan Itu perbuatan Biadab Yes Selama 7 bulan Dia menghujat Unirifa dan Bang Zuma kan Tahu sendiri kan teman-teman Lalu apa yang terjadi Kan dia tidak digubris tuh Tidak ada yang memperdulikan tuh Akhirnya Dia bersekutu Dengan si Dosma Yang mencoba melaporkan saya Coba Kenapa dia jadi saksi pelaporan saya Pernah nggak dia diskusi lama Di komal saya Ada nggak kaitan Satu batang dua telur itu dengan dia Nggak ada kan teman-teman Tidak ada urusan dengan logika Kenapa sih logika Karena apa Ini dia kerjasama itu terbaca Kawan-kawan Mereka bersekutu Penghujat-penghujat itu Bersekutu dengan logika Buktinya mana Dia duduk bersama Lina Wijaya Ketawa-ketawa bareng Coba perhatikan yang di komal dia siapa Penista agama teman-teman Nah Dan ternyata si Dosma menjadikan Lina Wijaya juga sebagai saksi Si Lina Wijaya Mengantarkan baju ke tempat APII Bayangkan ya Jadi si Lina Wijaya sengaja tuh Teket-teket-teket Nantar baju Dituliskan ayat-ayat Bible disitu Dia tahu kalau kita akan bakar itu Dia tahu kalau kita akan injak itu baju Kenapa? Loh Dia kan tahu kita apologet Anti dengan Tuhan berbentuk Berkelamin berburung Jangan Tuhan bentuk burung Tuhan berkelamin aja Kita nggak suka Nggak terima Pasti kita Dia tahu tuh Jadi ini sudah direncanakan Teman-teman Mantap kalian ya Aduh kalian kok PA kali Bikin rencana kok kebaca gini loh Ah parah kalian gini Kalian tuh belajar Psikologi lah Ya Oh iya Inilah dia sudah Ini terlihat sudah Diterlancanakan loh Lihat aja nanti Donasi-donasinya Coba perhatikan ya Pihak kepolisian Kalau ingin melihat Si Logika bersekutu dengan Para penisagama Coba lihat donasi Yang masuk ke rekening dia Itu dari Oten Atau dari Islam Coba lihat nanti Oten Yang masuk ke rekening dia Itu rekeningnya dari Oten Atau Islam Oten Mantap Itu aja udah selesai Pintar kan gue Iya Lang Lawan gue loh Gue punya data-data semuanya Mantap Kita bisa membuktikan Bahwa Lina Wijaya dan Logika Bersekutu Dan Kita nggak tahu nih Pengacara ini Apakah dia sadar atau tidak Dia sedang bersekutu dengan penisagama Atau jangan-jangan ada something nih Karena pengacara ini Oten Dan dia menunjukkan kebenciannya Kepada Bang Juma nih Di publik nih Di tiktoknya Nih ada nih Kamu ketahuan Menista Islam Bersama-sama Saling menista Hopline victim kalian Mantap ya Perhatikan ya Saya akan tampilkan ini Saya akan tampilkan Ya kita akan tunggu disini Para pendeta-pendeta Kristen dulu ya Untuk membuktikan Saya nunggu lagi Lagi nunggu Pak Pak Siapa namanya Menunggu Pak Pak pendeta Handritan Dan saya akan Suatu saat saya akan undang Pendeta-pendeta yang pernah berdiskusi sama saya Untuk membuktikan Apakah saya ini seorang penista atau tidak ya Mereka tuh tahu siapa gue Ya Kasian kalian Ya Oh iya Ini bisa dilaporkan tahu Dan ini bisa kita bawa Materi ini Karena hukum Saya udah konsultasi kepada beberapa pihak hukum Kode etik pengacara itu Kena loh Kenapa Ini bisa Mereka nih kena delik Persekongkolan loh Untuk mencoba Untuk mengintimidasi Ya kan Untuk menghentikan Bisa 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 Nanti insya Allah bisa kok Wah Mereka bersekutu Ternyata Tidak ada satupun yang melaporkan Si Logika kan Dari Kristen kan Nggak ada Mantap Hahaha Wuhu Kebaca sudah Kalian itu Kenapa Siap-siap Kenapa Kenapa Karena Ya Kalau Seorang logika Menginjak Bible Kalau kita tidak Melapor Ya bukan Maksudnya Orang Islam tidak melapor Dan akan Keluar lagi Orang-orang Logika Satu Dua Tiga Dia yang menginjak Bible Yang tidak akan melapor Dan dia akan mengurangi Sedemikian lagi Jadi Dia harus ditangkap Gika di bawah Tertawa 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 Tuh hati Mulutnya tertawa Tapi batinnya Menjeret Sekarang Tuh nih Logika di bawah Ya pertama Coba kalian lihat Coba Kak Elina lihat deh Dia minta maaf Itu kapan Ada nggak Dia minta maaf Kemarin Nah Kenapa dia minta maaf Baru-baru ini Karena kalau kasut dia viral Maka oten yang bersekutu Dengan dia Nggak bisa bela dia Karena oten yang banyak Akan memarah ke dia Nah Dulu dia nggak minta maaf Karena oten-oten yang sama dia Yang set circle dia tuh Nggak peduli sama dia kan Tapi Dia tidak tahu Kalau oten itu bukan Cuman penghujat aja Ada oten-oten lain Yang nggak nonton ini Maka ketika ini viral nanti Kan orang Kristen yang lain Itu marah tuh Maka dia buatlah video Meminta maaf tuh Coba tanggal berapa Dia minta maaf itu Baru ini setelah dilaporkan Psikologimu terbaca Logika Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan kamu tahu tidak Manusia yang dihujat Lina Wijaya Itu siapa Yang dihujat si Lina Wijaya Yang kau duduk bersama dengan dia Ketawa-ketawa itu Adalah manusia yang dicintai oleh bumi dan langit Tahu nggak kau Manusia yang dicintai oleh bumi dan langit Kau tahu nggak Kau tahu nggak Andainya Allah izinkan itu gunung Untuk memuntahkan laharnya ke muka Orang Kristen itu Akan terjadi itu Sama seperti Malaikat Jibril Ketika turun Berhadapan dengan Baginda Berkata kepada orang-orang di To'if Ijinkan saya benturkan gunung itu Untuk menghancurkan orang To'if Nabiku Mengetahkan Jangan Kau berduduk bersama Bersekongkol dengan orang yang menghina Nabiku Nabi yang dicintai alam ini Jangankan Allahku Bumi ini Atas izin Allah Sangat mencintai Nabiku Karena Allahku utus beliau Untuk menjadi rahmat untuk alam Kau menghujat Kekasih pemilik bumi ini Kau duduk bersama penghujat itu Kau tahu tidak dalam Islam Yang duduk bersama penghujat Itu penghujat Tahu kau Tahu kau logika Yang duduk bersama penghujat Itu adalah penghujat Yang bekerja sama dengan penjahat Adalah penjahat Itu kaidahnya itu Kau duduk bersilatu rohim Bercinta kasih Bercium kudus Kau cium kudus Dengan seorang wanita Yang mengatakan Kekasih Allah itu bangkai Pemilik alam ini Yang ditakuti seluruh alam Adalah batu Eh Sadar gak kau Siapa yang kami bilang Oke kita kena pelanggaran ya Kita pindah koma teman-teman ya Kita pindah koma Kita ke koma bang Zuma Kita angkat masalah ini Allahu Akbar Ini indikasi ya Saya melihat Membaca psikologis Ingat main serea ya Dalam ranah hukum Maaf ya dosma Saya juga belajar hukum Walaupun sedikit Gak perlu jadi pengacara Untuk tahu tentang hukum Teman-teman perhatikan ini Nah ini yang mantap Jadi kebencian personal Menggiring mereka Bersekutu Untuk menyerang kami secara pribadi Teman-teman ini adalah Akun tiktok dari dosma Mari kita baca disini teman-teman Hai dosma Segeralah kau minta maaf Cabut semua LP-mu itu Lanjutlah kita duduk bersama ya Buat aturan main Kalau ada yang melanggar kita sama-sama Beri tindakan Yang gila Aku atau kau Zumba Ya Padahal disini Itu apakah betul bang Zumba Menyampaikan atau tidak Kita gak tahu tuh Dia gak berani berhadapan dengan kita Lanjut di bawah dia bikin apa Orang suruhanmu Salah satunya Ya salah satunya Klayenku Yang lagi kuurus Kasusnya Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku Perangkap? Berarti dosma ini mengakui Kalau dia merencanakan semua Malah Nah Bidadari surgamu Nora N.A Aja bisa kejebakkan Apa? Apa ini? Bisa kejebakkan Seakan-akan gak ada LP Itu permintaan Permintaanku kali Wah Bener nih dia Yang merencanakan semuanya Supaya meredam kondisi Dan kasihan Dia Lihat dia Lihat dia Kali aja Mau bertobat seperti Tuhan Logika Eh ini makin menjadi-jadi Teman-teman Disini pengakuan dosma Secara Tersirat Dan tersurat Bahwa dia merencanakan semuanya Nah Pertanyaan saya Yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak Kalau kalian mau Sumatera Utara itu Anti intoleran Siapa dari kalian yang sudah melaporkan Si Logika yang nginjak Kitab Suci Nyora Kristen Itu satu Yang kedua Buat kalian Pecinta agama kalian Siapa dari kalian Yang umat Kristen yang sudah melaporkan Si Logika Nah itu satu Kenapa si anak batak Viral Menghujat Terang-terangan Jadi tersangka Justru laporannya Bukan dari kalian Umat Kristen Bukan dari kalian Bangsa Batak Ya si anak batak itu Menggunakan nama Anak Batak loh Anak Batak Part 2 Kalian yang memiliki Organisasi Horas Bangsa Batak Yang katanya Cinta toleransi Ada Ustadz disitu Pertingi Ini Si Ini Kenapa Bukan kalian Yang melaporkan Si anak batak Ayolah Ayolah Jijak digital itu Pahit kawan Orang kalau sudah Buruk Busuk Dia akan terekam Itu keburukan Kebusukannya Bang Zuma ini Punya Youtube Kalian bisa melihat Siapa beliau Uni Riva ini punya Youtube Itu gunanya Youtube Itu kami buat Untuk mendokumentasikan Setiap apa yang kami alami Supaya kalian bisa belajar Kenapa kami hadir Kenapa APII ada Tanggal berapa APII dibentuk Ya Jadi secara tidak langsung Kalian telah Mempertontonkan Kepada kami Bahwa Dosma Logika Lina Wijaya Itu berada Di pihak Penista Bukan berada Di pihak Anti Intoleran Karena yang bersekutu Dengan penjahat Tidak mungkin orang baik Pasti penjahat Itu klaim saya Ingat Barang siapa yang melindungi Tersangka Para penjahat Maka dia juga masuk Kedalam daftar buronan loh Pelaku kejahatan juga loh Karena bersekongkol Dengan penjahat Itu mungkin Analisis pribadi saya Sebagai mahasiswi Yang diajarkan oleh guru-guru saya Untuk berkritical thinking Yang tidak boleh dibodoh-bodohi Untuk menghapuskan Kebodohan Di negara kita Mengikuti undang-undang dasar Itu mencerdaskan Anak bangsa Kalian jangan takut Siapapun lawan kalian Pengacara Hakim Kapolda Presiden sekalipun Kalau kita benar Bicaralah di hadapan mereka Karena itulah Yang disebut dengan Jihad Visabilillah Tidak ada rasa takut Dalam kebenaran Tapi kalau kabur Keluar negeri Seperti Agata Lina Wijaya Yang dilaporkan Kak Nora Sama Bang Zuma Kok Agata Yang tercirit-birit Kabur Sama Jidina Wijaya Apa artinya itu Secara psikologis apa Artinya mereka sadar Bahwa mereka salah Allahu Akbar Allah akan pertentukan Yang kalian hujat itu Adalah E logika Khusus untuk kau ya Kau duduk bersama Manusia bermulut sampah Yang mengatakan Kekasih Robul Alamin Ini adalah mayat Bangkai Yang kau hujat itu Adalah orang yang Dicintai oleh Dunia ini Langit dan bumi Mencintainya Malaikat Jibril Saja Turun ketika beliau Dilempar di Taif Menawarkan Apa kepada beliau Mau dihancurkan Itu kata Taif Tapi beliau Mengatakan Jangan Beliau mengajarkan kami Apologi Islam ini Untuk kalau Diri kami yang dihina Bang Zuma itu Almarhumah Istri beliau yang tercinta Di hujat Ada beliau Murka kepadamu Tapi yang kami Murkai adalah Kelakuanmu Mencerminkan Katanya agama Islam Tapi kau injak Kitab suci orang lain Ingat logika Kau duduk bersama Penista Orang yang Dikasihi oleh Pemilik bumi ini Yaitu Muhammad Ibn Abdullah Andai kan saya PSK Tidak perlu saya Itu belajar agama Girohku akan Naik ketika Nabiku dihujat Kau duduk bersama mereka Kau duduk bersama mereka Kau duduk bersama mereka Kau duduk bersama Wanita pemulut sampah Bernama Lina Wijaya Yang mengatakan Pemilih alam ini Yang ditakuti oleh gunung Yang ditakuti oleh Danau Laut Bahkan Iblis pun Tunduk kepada dia Yaitu Allah Yang dikatakan Batu oleh perempuan Mulut sampah Kau duduk bersama mereka Kau sudah Memperlihatkan Siapa Sejatinya kau Logika Alhamdulillah Allah Punya cara Untuk menaikkan Derajat orang Dan Allah juga Punya cara Menurunkan Derajat orang lain Percuma Mengatakan Dalil-dalil Al-Quran Tapi kau duduk Bersama penista agama Bahkan dalam Al-Quran Diajarkan apa Jika ada orang Yang memperolo-olo Ayat kami Kata Allah Tinggalkan mereka Tapi kau Bercium kudus Bersama Lina Wijaya Bercium kudus Dengan penista agama Allah Bercium kudus Dengan orang yang menghina Kekasih Allah Kekasih dunia ini Kau sudah Ketahuan logika Mantap logika Kau dipuji oleh Umat Kristen Dan pihak kepolisian Uni Rifah Memberikan usul Buat kalian penegak hukum ya Buat Yang saya hormati Penegak hukum Untuk membuktikan Bahwa spekulasi Dan analisa saya Itu betul Coba kalian cek Rekening dia Mutasi rekeningnya Apakah orang Islam Yang memberikan dia uang Atau orang Kristen Tolong Pihak kepolisian Kalau pihak penyidik Mau tahu motif dia apa Melakukan hal ini Tolong Lihat mutasi rekeningnya Cepat-cepat nih Lihat nih Di bank mana dia Nama dia Nih topik nih Tolong Lihat telusuri Yang mentransfer uang Kepada dia Agamanya Islam Atau Kristen Nah Ini dia Pembuktian terakhir Kira-kira itu Dulu analisa dari Uniriva yang tidak mau Pembodohan terjadi Di ruang publik Dan tidak akan Mau merusak Peradaban Tidak akan membiarkan Orang-orang yang Merusak peradaban Dengan mengatakan Tuhan manusia Manusia adalah Tuhan Analisa pribadi Uniriva ini Uniriva sampaikan Kepada para penegak hukum Bapak penegak hukum Para penyidik Seandainya kalian ingin tahu Apa motivasi dari logika Melakukan hal ini Lihat mutasi rekeningnya Dan telusuri Siapa yang telah Memberi uang Dan bernonasi Kepada dia Sekian terima kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besarkan Bang Zuma Akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semuanya Ya Allah Bang Zuma Lama pengen Langsung ngomong Sama Bang Zuma Hari inilah Bertahun-tahun Bang Zuma Alhamdulillah Masya Allah Bang Zuma Sehat selalu Ya Bang Zuma Sehat selalu Sehat Alhamdulillah Ibu Masya Allah Berkat doa-doa kita semua Kita semua sehat Amin Mudah-mudahan Bang Zuma Diberi Allah kesehatan Umur panjang Sehat selalu Diberi Allah riziki Yang melimpah Yang berkah Amin Bang Zuma Betul-betul kami fan Berat semua Bang Zuma Sampai saya Bang Zuma Dari mulai Bang Zuma Youtube Dari mulai Youtube Ke TikTok Saya masih ingat itu Bang Zuma Jadi Tagi nampak Banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu Kami Banggakan Kami puja-puja Istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma Pokoknya Bang Zuma Jangan patah semangat Kami Makasih Ibu Kami sangat menginginkan Perjuang yang kayak Bang Zuma Sungguh saya sampai Setelah hari saya bisa jumpa Sama Bang Zuma hari ini Walaupun hanya melalui suara Bang Zuma Alhamdulillah Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Mudah-mudahan Bang Zuma Saya selalu Karena untuk pengganti Bang Zuma Seandainya lah Seandainya Allah Tidak memberi umur panjang Ya saya dari rumah ini Ada yang tahu saya mungkin dari rumah Saya doa meriau Bang Zuma Jadi Allahu Akbar Masya Allah Makanya Ya Allah Berilah umur panjang Bang Zuma Karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma Berikan kepada kami Banyak mampu Bang Zuma Sungguh banyak mampu Bagi kami Dan kami Semenjak ada Bang Zuma Di TikTok ini Bang Banyak yang tercerahkan Banyak Islam ini Yang merasa Bagaimana ya Bang Zuma Ya banyak Umat-umat anak-anak kita ini Tidak tahu Masalah Ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan Jadi kita bisa Memberikan ilmu Kepada anak-anak Jangan sampai murtad Jangan sampai Jangan sampai Itulah Bang Zuma Memang kami sangat Berterima kasih Sama Bang Zuma Tony Ripa Sangat kami Berterima kasih Makanya Saya pun sampai Terang-sangat terang Hari ini Bisa jumpa Sama Bang Zuma Sangat-sangat Terima kasih Mungkin orang Anggap saya lebay Tapi saya sangat Merasakan lah Bang Zuma Banyak ilmu Yang bisa Bang Zuma Berikan sama kami Semua di sini Sebagai umat Islam Yang tadi kami Tidak tahu Jadi tahu Yang kami tidak tahu Apapun itu istilah Agama-agama Yang Istilahnya agama Semakin kami kuat Bang Zuma Semakin kami kuat Sangat terima kasih Saya mungkin mewakili Dari yang lain Sangat-sangat terima kasih Sangat berpempat Bang Zuma Semua sehat lah Ya Allah Sehatkan selalu Bang Zuma Uni Ripa Bang Jonathan Nanda sehat selalu Ya Allah Kami merasa Bang Zuma Sangat terima kasih Sangat terima kasih Uni juga Uni kan dari Bukit Tinggi Kan Uni Uni Dukit Tinggi Saya juga Suami saya Bukit Tinggi Uni Allahu Akbar Masya Allah Orang Bukit Tinggi Saya pun cemburu Dengan Uni Kau Uni pintar Insya Allah Jadi Uni Bang Zuma Semua-semua Pujuan Islam Kami sebagai Umat awam Sangat terwakili Dengan Bang Zuma Ada Dengan Uni Ada di TikTok ini Karena TikTok ini Ya Uni Sama tahulah TikTok inilah Yang dijangkau oleh Umat-umat Yang terlalu Lebih-lebih banyak Ya Uni Pada Youtube Genzet-genzet Lebih banyak Mendengar di TikTok Kan Uni Jadi Uni Sangat Uni Sangat terima kasih Uni Itulah ya Uni ya Kau-kau Bang Zuma Jangan patah semangat Bang Zuma Apa pernah terjadi Ujian dari Allah Kami yakin Nabi Muhammad Aja banyak ujiannya Ya Bang Zuma Apalagi Bang Zuma Bang Zuma Pasti banyak ujiannya Tapi kami Sangat terima kasih Sangat terima kasih Bang Zuma Sangat terima kasih Kami wakili semua Sama-sama Ibu Ibu di Dumai Di mana Ibu di Dumai Saya di jalan-jalan Di Dumai Bang Zuma Di Dumai Jalan Sudirman Dekat SPBU Jadi tengah kota Itu Bang Zuma Kami juga ada Keluarga di Dumai Gimana itu Bang Zuma Di Dumai kota juga Ini kami Dekat DIC Tau udah Bang Zuma Sekarang kami kan ada Pembangunan masjid DIC Sekarang kan ada Viral juga Itu DIC di Dumai Yang baru dibangun Di Islami Center Dumai Yang dulunya Habibur Rahman Sekarang kan ada Dibentuk DIC Jadi Alhamdulillah Belum rumah saya Dekat situ Bang Zuma Dekat sekali di situ Jadi Kalau seandainya Nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai Kan singgah-singgah Dan ke rumah kami Rumah kami Walaupun tidak Belum Tak seindah rumah Bang Zuma Tidak lah ya Tidak lah ibu Masya Allah Ibu kenal gak Dengan ibu ini Tinggal di mana Di Dumai ya Di Dumai Ini ibu kami Beliau Ibu RT Di sana Sampai puluhan tahun Di Dumai itu Dekat mana Kalau di Dumai ini Pada tahu semua Dekat mana Misalnya gangnya Jalannya Sekarang Dumai ini Enggak terluas Bang Zuma Mudah dijangkau Iya Nantilah ibu Mengenai beliau Kebetulan beliau Masih ada di sana Masih Masih Ya masih di Dumai Bang Zuma Dengan nanti Alamak di mana Mana tahu nanti Yang Bang Zuma Bisa kami Komunikasi Sama ibu itu kan Enaknya Lagi mumpah Aku bilang Ya Allah Ini bahagia betul Ini hari berkah Ya Allah Aku bisa Dizungong sama Bang Zuma Uniripa Kemarin Inginnya Sama Uniripa Udah Udah terkabulkan Sekarang Sama Bang Zuma Berapa kali Pengen naikkan Gak pernah dinaikkan Pas Bang Zuma Itu kan Awas sadar Mungkin kan Untuk Kristen Ya Bang Zuma Jadi Pas hari ini Tadi Uniripa bilang Yuk kita pindah Rum yuk Nanti kita Kita panggil Bang Zuma Ya Allah Bisa gak ya Aku naik hari ini Untuk Bisa ngomot Sama Bang Zuma Ya Allah Masya Allah Ya insya Allah Mudah-mudahan Keinginan Kak Elina Bertahun-tahun Nonton Youtube Bang Zuma Nonton Youtube Uniripa Tercapai Maksudnya begini Kak Elina Doakan kami ya Kami ini bukan Siapa-siapa Bang Zuma Itu manusia biasa Saya manusia biasa Kami Kami tidak pernah Mungkin Kak Elina Tahu sendiri Sudah kalau sudah Nonton kami Bagaimana ya Tidak ada dari kami Yang mengklaim bahwa kami Kami adalah ustad Atau ulama Kami adalah apologet Kami adalah Pendebat dan pendiskusi Kami ini bukan Siapa-siapa Tapi yang penting Doakan kami semua Yang namanya Kami pasti Adakan kilaf-kilafnya Itu pasti ada Doakan kami Semoga dibimbing oleh Tidak ada Allah Tiga adalah berhati-hati Berhati-hati dalam berbicara Karena apa Karena kita Dalam ranah Hukum ini Ada istilahnya Benar atau salah Bukan baik atau buruk Tapi benar atau salah Kalau yang kita sampaikan itu Hoax atau fitnah Itu bisa kena delik Ya karena Kita harus belajar hukum Nih teman-teman Nah jadi Yang naik ke atas Kalau bisa Ya kita Kalau bisa nih lanjut diskusi Nih Ada Bang Handi juga Ada Kang Ito juga Kalau mau menanggapi Apa yang saya sampaikan tadi Mau menambahkan Mungkin Silahkan Dan monggo Mungkin itu aja Karena udah ada Bang Zuma Sebagai narasumber disini Untuk diskusi Seperti janji saya Saya cuma ber narasi sebentar Silahkan diambil Ini akan Lanjut Ini Penjelasan gue lunda Dulu tentang Yang tadi Ini narasikan Oke Bang Zuma Monggo Bang Zuma Berikan mungkin sedikit Wawasan dan tambahan Terkait apa yang saya Analisis tadi Saya mute Dan kita serahkan ke Bang Zuma Monggo Abangku Baik Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Menyatakan Apa yang dicintai oleh Allah Dari aspek hamba Yang disebut manusia Al-Quranul Karim Kemudian menjelaskan A'udzubillahiminasyaitanirajim Innallaha yuhibbul ladina yukantiluna Fisabilihi Safa Ka'annahumbunyanum marsus Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang Yang berperang di jalannya Dalam barisan Yang teratur Mereka Seakan-akan Seperti suatu bangunan Yang tersusun Kokoh Allah mencerminkan kita Mencerminkan Umat Islam Orang-orang yang cinta Kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Itu seibarat Mereka adalah Pasukan-pasukan Perang Yang berbaris Dengan teratur Seibarat Seperti bangunan Yang sangat kokoh Ini kita sedang Medan perang Seibarat Kita kembali Kepada masa Rasulullah Banyak orang Yang benci Kepada misi Pergerakan Ajaran yang dibawa Oleh Rasulullah Pembenci Musuh-musuhnya Tampil diantaranya Adalah orang-orang Munafik Yang kemudian Berkhianat Kepada Rasulullah Dan Membangun Hubungan Kerjasama Dengan kaum kafir Yang membenci Rasulullah Disini Secara garis besar Bukan saya ingin Mendudukkan diri saya Sebagai Rasulullah Atau sebagai Sahabat Bukan Atau sebagai Tabi'id Atau tabi'id Tabi'in Bukan Saya Dalam hal ini Dengan teman-teman Apologet Islam Punya hak Kemudian untuk tampil Sebagai umat Nabi Muhammad Negara kita Menjamin itu Negara yang kita Cintai Ini Kemudian Memberikan Kebebasan Kepada kita Sebagai umat Beragama Untuk Menjalankan Ajaran Agama kita Dan Kemudian Sebagai Seorang Muslim Allah Menggariskan Sebuah Kaedah Apa itu Alladina Amanu Yukatiluna Fisa Bilillah Tak ada Waktu saya Untuk berkongkoh Dengan Pembenci Pembenci Agama Islam Sejahat-jahatnya Saudara-saudara Saya Islam Pepata kami Orang Sulawesi Ngatakan Sekering-keringnya Lombok Cabai Pasti Tetap Ada Pedasnya Sejahat-jahatnya Kemudian Orang yang Hatinya Masih ada Allah Masih ada Rasulullah Tanpa Kemunafikan Ketika mereka Membenci Saudaranya Hanya Sebatas Diam Tegur Berikan Tindakan Yang Sifatnya Membangun Kritik Saran Yang Sifatnya Membangun Makanya Kami Saya Khususnya Alladina Amanu Yukatiluna Fisa Bilillah Orang-orang Yang beriman Itu Berperang Di mana Di jalan Allah Kita Mau ke Palestine Jauh Di negara Kita ini Ada Jihad Jihad Sudah Terbuka Apa Itu Munculnya Pembenci Pembenci Rasulullah Munculnya Pembenci Islam Musuh-musuh Allah Kemudian Lalu Penggarisannya Koridornya Ada Tergantung Teman-teman Mau menilai Pribadi-pribadi Kami ini Seperti Apa Anda Ingin Mengatakan Kami ini Ingin Tenar Anda Ingin Mengatakan Kami ini Mencari Duit Anda Ingin Mengatakan Kami ini Berpolitik Praktis Untuk Mendapatkan Masa Yang Banyak Atau Anda Adalah Seorang Teroris Jaringan Terlarang Terserah Silahkan Silahkan Anda Gunakan Stempel Itu Untuk Menstempel Saya Pribadi Atau Teman-teman Para Apologi Silahkan Itu Hak Sedara Silahkan Tapi Coba Anda Buktikan Apakah Itu Betul Adanya Karena Kami Semata-mata Tampil Kemudian Ketika Adanya Perang Logika Perang Akidah Yang Mereka Gaungkan Di Sosmet Harus Wajib Bagi kami Yang Menyadari Bahwa Kita Harus Berperang Di Jalan Allah Dengan Cara Apa Bukan Berkongkok Dengan Orang Munafi Bukan Berkongkok Dengan Pembenci Rasulullah Pembenci Allah Penistra Agama Islam Bukan Tapi Orang Yang Beriman Kata Allah Berperang Di Jalan Allah Pada Saat Ada Yang Memerangi Sekarang Jujur Jujur Saja Siapapun Di antara Kita Pasti Tahu Bahwa Islam Sedang Diperangi Dalam Hal Akidah Munculnya Pendangkalan Akidah Adanya Lembaga Yang Mengambil Istilah Al-Quran Itu Sudah Memerangi Islam Kita Diam Tidak Bisa Sedangkan Kaidah Itu Kemudian Allah Jelaskan Kenapa Al-Quran Mengatakan Togut Kenapa Al-Quran Tidak Mengatakan Syaitan Langsung Kenapa Karena Disitu Memberikan Sinyal Adanya Orang-orang Yang Ingkar Secara Tidak Langsung Terhadap Kaidah Pembenaran Dan Pengajaran Da'wah Islam Dengan Mengatasnamakan Islam Tetapi Berkongkoh Dengan Orang-orang Kafir Dimana Mereka Tidak Menyadari Sesungguhnya Mereka Ini Adalah Berperang Di dalam Jalan Togut Atau Jalan Setan Berhenti Sampai Situ Enggak Kami Umat Islam Dikatakan Orang-orang Beriman Berperang Di Jalan Allah Alhamdulillah Kami Ada Disitu Insyaallah Niat kami Murni Hanya Allah Yang Tahu Niat kami Kemudian Di kalangan Mereka Orang-orang Kafir Sudah Pasti Orang Munafik Juga Ada Inilah Yang Disebut Orang Yang Ingkar Ini Mereka Berperang Di Jalan Togut Mereka Tidak Jelas Ini Perang Untuk Siapa Mereka Ini Sedang Mewakili Siapa Dibilang Mewakili Islam Tidak Mewakili Orang Kafir Juga Abu Makanya Al-Quran Mengatakan Orang Yang Ingkar Ini Berhenti Sambas Itu Tidak Apa Kata Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Wahai Orang Orang Beriman Hayo Yang Merasa Beriman Hayo Hayo Yang Merasa Beriman Mari Satu Komando Mari Satu Barisan Tujuannya Apa Kita Perangi Saudara Saudaranya Syaitan Ada Yang Bisa Melarang Kita Di Indonesia Ini Untuk Menggalakkan Kemudian Apa Yang Menjadi Pirman Tuhan Tidak Ada Pemerintah Justru Menjamin Itu Maka Seruannya Pakatilu Awliya Syaitan Wahai Orang Orang Beriman Perangilah Kawan Kawan Syaitan Itu Ini Perintah Tidak Kita Laksanakan Dosa Maksudnya Mau Perang Kayak Mana Bang Suma Ini Yang Kita Lakukan Ini Yang Sedang Kita Lakukan Mereka Menghina Allah Mereka Menghina Rasulullah Mereka Menghina Al-Quran Kita Sedang Diperangi Berarti Maka Kita Harus Tampil Sebagai Pahlawan Untuk Membentengi Melawan Mereka Saudara Saudaranya Setan Yang Beriman Dan Berperang Kepada Togut Saya Tidak Sanggup Bang Suma Saya Tidak Ada Ilmu Saya Tidak Ada Pengalaman Pendalaman Materi Terkait Materi Apologi Saya Tidak Paham Suderhana Jadi Tukang Masak Tidak Bisa Masak Yaudah Kamu Siapkan Air Tidak Bisa Air Siapkan Setrika Setrika Baju Pasukan Pasukan Semua Tidak Bisa Itu Juga Doakan Kami Jangan Jadi Musuh Jangan Menjadi Pembenci Jangan Menjadi Orang Yang Kemudian Tidak Berpihak Kepada Perang Ini Jangan Tidak Bisa Tampil Sebagai Apologi Jadi Pendukung Dukung Dengan Tenaga Pemikiran Materi Doa Ucapan Ucapan Yang Baik Menginformasikan Men-subscribe Channel Channel Kami Melayu Dan Seterusnya Itu Adalah Bagian Dari Pasukan Yang Ada Di Pihak Allah Maka Maka Kata Allah Orang Orang Beriman Berperang Di Jalan Allah Maka Perangilah Kawan Kawan Syaitan Itu Yuk Mari Kita Bersatu Memerangi Saudara Saudaranya Syaitan Bersatu Kita Satu Komando Ada Suruhan Kemudian Silahkan Bantu Teman Teman Kita Yang Lagi Berjuang Di Jalan Allah Bantu Apa Yang Kita Bisa Tidak Mesti Kita Tampil Bikin Komal Bikin Komal Tidak Ngerti Apologet Buat Komal Begitu Ada Yang Masuk Kemudian Penghujat Teriak Ke Apologet Islam Masuk Di Komal Kami Dong Disini Lagi Ada Bukan Kayak Gitu Strategi Perang Itu Anda Menciptakan Medan Perang Anda Harus Jadi Panglima Disana Jangan Bikin Medan Perang Ayo Kristen Sini Perang Disini Yuk Di Komal Saya Nanti Kupanggilkan Pasukan Pasukan Jangan Kayak Gitu Niatan Anda Sudah Keluar Daripada Apa Menjadi Niat Akidah Kita Nah Kemudian Apa Kata Allah Ini Yang Luar Biasa Allah Membocorkan Rahasia Itu Rahasia Hati Mereka Rahasia Pergerakan Mereka Allah Sampaikan Dan Ini Saya Sudah Buktikan Sesungguhnya Tipu Daya Setan Dan Sekutunya Itu Lemah Lemah Sekali Lemah Hujat Kepada Almarhumah Istri Saya Itu Adalah Siasat Strategi Lemah Oke Anda Mampu Kemudian Mengucurkan Air Mata Saya Dan Anak Anak Saya Oke Anda Menang Dari Aspek Itu Tapi Perang Belum Berakhir Bisa Jadi Betiran Air Mata Itu Menjadi Doa Untuk Kemudian Allah Melaknat Siapa yang Kemudian Melakukan Fitnahan Yang Sangat Luar biasa Terhadap Orang Yang Sudah Tak Ada Di Dunia Lemah Anda Ingin Bersaksi Kemudian Saya Memerintahkan Anda Menginjap Bible Kalau Anda Mampu Membuktikan Itu Ya Saya Saya Akan Sujud Mencium Telapak Kaki Sudara Kalau Anda Bisa Buktikan Bahwa Saya Yang Memerintahkan Anda Untuk Menginjap Bible Saya Di Depan Publik Akan Mencium Telapak Kaki Sudara Tapi Kalau Anda Tidak Mampu Membuktikan Itu Dan Anda Tidak Jadikan Sebagai Bahan Materi BAP Pemeriksaan Anda Sebagai Saksi Maka Dunia Islam Akan Melihat Anda Ini Siapa Maka Umat Islam Di Negara Yang Kita Cintai Ini Bahkan Di Dunia Ini Akan Tahu Anda Siapa Dengan Mudanya Anda Memfitna Istri Saya Dengan Mudanya Anda Memfitna Pekerjaan Saya Dengan Mudahnya Anda Memfitna Kemudian Apologi Islam Indonesia Dengan Mudahnya Anda Memfitna Saya Kemudian Melakukan Sesuatu Hal Yang Tidak Senonoh Dengan Para Apologi Islam Dengan Mudahnya Kemudian Mulut Anda Mengatakan Saya Yang Merintahkan Anda Injak Bible Anda Tak Mampu Membuktikan Itu Akan Membangkitkan Amarah Umat Islam Camkan Itu Baik-baik Karena Itu Adalah Fitnahan Yang Sangat Keji Dan Saya Minta Anda Di BAP Menyatakan Di Depan Hukum Tentang Kesaksian Anda Yang Anda Pamerkan Di Publik Bahwa Kalian Mau Tahu Yang Memerintahkan Saya Menginjak Bible Itu Adalah Si Suma Saya Minta Poin Itu Anda Uraikan Di Pengadilan Nanti Dan Saya Minta Kepada Pihak Kepolisian Kalau Sampai Orang Ini Tidak Bisa Membuktikan Saya Tuntut Anda Dengan Pasal Yang Berlapis Oke Allah Mengatakan Perangkap Perangkap Yang Anda Siapkan Untuk Kami Para Apologi Islam Akan Memakan Anda Sendiri Dan Saya Tahu Panasnya Api Mulai Anda Rasakan Api Sudah Mulai Kemudian Membakar Tubuh Anda Pelan Pelan Anda Yang Mencoba Untuk Memainkan Anda Juga Akan Terbakar Dengan Api Yang Anda Mainkan Kami Orang Islam Tidak Pernah Takut Dengan Itu Selama Ini Saya Diam Saya Yang Minta Kepada Sudara Hentikan Jangan Menistahkan Agama Sudara Kita Dengan Cara Seperti Ini Ini Tidak Diajarkan Di Agama Yang Diajarkan Itu Yang Diajarkan Itu Yang Diajarkan Itu Fakatilu Awliya Assyaitan Bukan Dengan Cara Cara Anda Dan Saya Buktikan Sebagai Abangmu Yang Sayang Samamu Yang Cinta Samamu Cinta Sama Anak Istrimu Dengan Air Mata Aku Dihadapan Allah Aku Minta Sadarkan Orang Ini Ya Rob Tapi Ternyata Kamu Tidak Sadar Sadar Aku Sampai Naik Di Komal Mu Hentikan Itu Dinda Jangan Kayak Begitu Benci Benci Tapi Benci Itu Cakupannya Untuk Menyadarkan Para Penghujat Bukan Benci Benar-benar Untuk Menjatuhkan Mereka Jangan Berhentikan Menggunakan Pakaian Pakaian Kayak Begitu Joget Joget Dan Dunia Menyaksikan Itu Kok Konten Itu Masih Ada Saya Melarang Anda Disaksikan Juga Pala Penghujat Satu Satunya Kemudian Yang Mengajak Anda Jangan Kau Lakukan Itu Berhenti Akan Muncul Nanti Dari Pihak Mereka Yang Melakukan Hal Yang Sama Dan Itu Terbukti Muncullah Mereka Si Yosef Menggunakan Pakaian Pakaian Ala Nabi Muhammad Ini Siapa Ini siapa Yang Memicu Anda Kan Alhasil Saya Berhenti Untuk Kemudian Menasihati Anda Seketika Anda Tidak Mendengarkan Itu Tiba Tibanya Anda Muncul Dengan Peran Yang Sangat Dahsyat Menginjak Baibal Satu Satunya Kemudian Orang Yang Memiliki Kepedulian Tentang Itu Saya Perintahkan Kepada Sekretari Saya Hari Ini Juga Keluarkan Surat Mengutuk Tindakan Beliau Menginjak Kitab Sucinya Saudara Kristen Dan Dokumen Kami Tentang Itu Ada Lengkap Kemana Orang Orang Ini Yang Peduli Toleransi Ada Dia Kemudian Memberikan Ultimatum Atau Memberikan Teguran Keras Kepada Anda Semacam Si Dosma Katanya Orang Yang Peduli Terhadap Toleransi Si Ustaz Yang Baru-baru Muncul Yang Minta Kemudian Untuk Berdamai Mana Dia Ketika Mereka Ketika Mereka Melihat Sopiatul Menginjak Al-Quran Si Topi Ini Menginjak Bibel Kemana Mereka Kemana Mereka Mana Pahlawan Pahlawan Toleransi Itu Mana Malah Sekarang Pahlawan Toleransi Ini Menjadikan Penginjak Bibel Sebagai Saksi Sakit Inilah Yang Al-Quran Katakan Tenangkan Diri Kalian Upaya Mereka Siasat Mereka Tipu Daya Mereka Muslihat Mereka Rencana Rencana Mereka Itu Lemah Al-Quran Yang Menggariskan Itu Al-Quran Yang Menggariskan Jadi Sangat Boleh Jadi Apa Yang Diraikan Oleh Adik Saya Tadi Unir Rifat Itu Betul Sangat Boleh Jadi Karena Urayan Urayannya Itu Tepat Timingnya Betul Ketukannya Dapat Sangat Boleh Jadi Semua Itu Adalah Benar Sesuatu Yang Anda Sudah Rencanakan Kenapa Demikian Anda Mengaku Sebagai Anggota Apologi Islam Indonesia Kapan Kapan Anda Masuk Sebagai Anggota Kapan Mana Bukti Legalitasnya Anda Ingin Membongkar Apologi Islam Indonesia Dari Dalam Bongkar Bongkar Silahkan Anda Bongkar Apa Yang Anda Ingin Bongkar Disitu Silahkan Jadi Apa Yang Saya Katakan Mohon Maaf Saya Harus Buka Bukaan Disini Begitu Desakan Desakan Muncul Kepada Saya Wallahi Ada Beberapa Desakan Yang Datang Kepada Saya Bang Laporkan Logika Dia Sudah Sangat Dahsyat Mempitna Abang Mempitna Almarhumah Apalagi Sampai-sampai Pernah Ada Fitnahannya Saya Didapatkan Kemudian Melakukan Hal Yang Tidak Senono Dengan Seorang Perempuan Dan Didapat Dalam Di Dalam Mobil Sama Bini Saya Ini Cerita Yang Kayak Begini Dapat Dari Mana Dorongan Datang Desakan Datang Bang Suma Lapor Saya Katakan Sabar Mereka Ini Dia Ini Kayaknya Orang Gangguan Jiwa Sabar Tidak Begitu Aja Tidak Berakhir Sampai Situ Di Fitnah Lagi Almarhum Abini Saya Dengan Berbagai Macam Fitnahan Desakan Datang Lagi Desakan Datang Lagi Bang Suma Ini Sudah Kelawatan Ini Ini Tidak Bisa Diharap Bisa Didiamkan Tapi Namanya Saya Orang Belajar Psikologi Saya Katakan Apa Sabar Ada Target Yang Ingin Saya Lihat Dari Pergerakan Orang Ini Habis Itu Tidak Berhenti Fitnahan Muncul Sini Berganti Dari Lisannya Lalu Yang Paling Terpenting Yang Paling Terakhir Kemarin Adalah Ketika Dia Mengatakan Saya Yang Menginjak Yang Memerintahkan Menginjak Bebel Apa Kesimpulan Saya Oh Ini Ada Upaya Adu Domba Adu Domba Yang Pernah Diperhatikan Oleh Penjaja Belanda Bagaimana Belanda Membuat Kerajaan Yang Satu Berperang Dengan Kerajaan Yang Lain Bagaimana Wilayah Yang Satu Sesama Islam Berperang Melawan Sesama Islam Oh Ada Yang Ingin Memenjarakan Si Topik Tapi Dengan Melalui Tangan Bang Suma Oh Dan Anda Berhasil Politik Praktisnya Berhasil Kalian Ingin Cuci Tangan Sakit 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 Hati Kalian Bebel Kalian Dipijak Tapi Kalian Tidak Ingin Membuat Sesuatu Celah Karena Anda Mengatakan Kalian Agama Kasih Maka Propaganda Itu pun Berjalan Si Topik Ini Harus Masuk Penjara Tapi Dengan Catatan Melalui Tangan Zuma Maka Segala Upaya Harus Dilakukan Oleh Topik Untuk Memancing Zuma Marah Agar Zuma Melaporkan Kemudian Si Topik Topik Masuk Kedalam Penjara Kita Tepuk Tangan Ini Yang Terjadi Sekarang Sudah Kusampaikan Tiga Empat Bulan Yang Lalu Sudah Kusampaikan Ini Ada Misi Untuk Menghancurkan Logika Tapi Logika Tidak Sadar Kalau Dia Itu Sedang Dimanfaatkan Dimanfaatkan Maka Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Adinda Rifat Adi Periksa Rekening Dia Itu Dari Mana Saja Dan Kapan Rekening Itu Mulai Ada Dana Dari Orang Orang Kristen Periksa Dari Sejak Itulah Saya Khawatirkan Saya Curiga Sejak Itulah Dia Menyerang Nyerang Pribadi Bang Suma Dengan Cara Apa Fitna Supaya Bang Suma Lapor Jadi Yang Di Belakang Ini Yang Atur Siasat Fitna Kemudian Ayo Tepi Hantam Terus Ini Ini Uang Hantam Terus Ini Uang Supaya Bang Suma Bergerak Melaporkan Si Logika Mereka Yang Men-supply Dari Belakang Tepuk Tangan Melihat Islam Saling Lapor Yang Tolol Yang Bahlul Yang Stufid Orang Ini Gak Tahu Dirinya Kalau Sedang Di Pecundangi Aku Sudah Menahan Diri Apa Kataku Jangan Jangan Please Jangan Ada Yang Memainkan Perang Di Belakang Jangan Jangan Ada Yang Memainkan Perannya Di Belakang Untuk Menjobloskan Orang Ini Dalam Penjara Termasuk Menjadikan Saksi Tapi Si Topi Gak Sadar Kamu Dijadikan Saksi Itu Supaya Kamu Datang Mendekat Kemana Ke Pihak Urajib Bodohnya Kamu Tidak Mengenal Strategi Perang Ikut Perang Matilah Kau Kamu Gak Sadar Kasian Saya Katakan Kepada Teman Teman Jangan 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 Kasian Anak Istrinya Jangan Jangan Kasian Anak Istrinya Saya Sabar Tangan Saya Genggam Kaki Saya Guntikan Untuk Melangkah Adik Adik Saya Tolong Please Jangan 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 Orang Ini Sedang Di Perangkap Jangan Tapi Ketika Namanya Tampil Menjadi Saksi Pelaporan Atas Bang Suma Dan Kawan-kawan Apa Boleh Buat Apa Yang Diinginkan Oleh Yang Membuat Strategi Di Belakangnya Terpaksa Harus Kita Wujudkan Karena Udah Berbicara Terkait Dengan Ini Umat Bukan Pribadi Lagi Anda Ingin Menjadi Saksi Penginjakan Bible Silahkan Anda Anda yang Minta Berarti Apa Musuhmu Yang Kau Anggap Temanmu Itu Berhasil Membunuhmu Kamu Tidak Sadar Hanya Gegara Duit Ya Mungkin 30 JT Hah Kasian Kamu Ya Tapi Mau Apa Lagi Itu Yang Saya Telusuri Dan Itu Yang Saya Tau Itu Yang Menjadi Kemudian Kesimpulan Saya Selama Saya Melakukan Penyelidikan Terhadap Gerakan Gerakan Beliau Apa Yang Melatar Belakangnya Orang Ini Terlalu Berani Kok Sampai Orang Yang Sudah Meninggal Di Bawa Bawa Kaget Saya Waktu Itu Kok Bisa Ngarang Sampai Segini Rendahnya Orang Ini Lama 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 Enggak Berhenti Malah Muncul Cerita Baru Saya Ini Dibilang Memerintahkan Dia Injab Bebel Muncul Kesimpulan Oh Ada Yang Main Di Belakang Dia Kasian Anak Ini Kasian Terlalu Kerdil Otaknya Kasian Ternyata Betul Ternyata Betul Dia Didatangkan Langsung Dari Tempatnya Dia Didatangkan Dengan Mudahnya Dikasih Naik Kendaraan Dikawal Dengan Mudahnya Dibawa Kemudian Ketempatnya Yang Memanggilnya Datang Sementara Yang Memanggilnya Datang Untuk menjadi Saksi Sampai hari ini Beru Nongol Nongol Juga Terpaksa Terpaksa Ini Ini Narasi Dan Analisa Saya Yang Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Dia Hanya Dijadikan Sebagai Tumbal Oleh Pihak Sebelah Ketika Kemudian Topi Ini Masuk Apakah Yang Ada Di Belakangnya Itu Menangis Atau Terpingkal Pingkal Tertawa Silahkan Anda Pikirkan Dan Kita Sebagai Seorang Muslim Biar Bagaimanapun Pasti Ada Rasa Haru Saya Pribadi Pasti Ada Rasa Kasian Dia Tidak Tau Kalau Dia Hanya Diperalat Dia Tau Kalau Sebenarnya Dia Itu Ingin Dijermuskan Melalui Tangan Umat Islam Itu Sendiri Dan Ini Sudah Akan Terjadi Dan Sedang Terjadi Jadi Yang Di Belakang Yang Mendukung Yang Mengajaknya Menjadi Saksi Yang Mengawalnya Kemudian Yang Mendatangkan Dari Riau Yang Membuatnya Dia Tenang Sementara Ini Yang Memberikan Tempat Tinggal Sementara Ini Yang Memberikan Duit Sementara Ini Ketika Dia Benar-benar Masuk Apakah Terharu Apakah Menangis Apakah Demo Tidak Mereka Akan Berpesta Porah Musuhmu Sebenarnya Itu Dua Yang Ada Di Belakangmu Itu Musuhmu Dan Yang Ada Di Depanmu Itu Musuhmu Ini Kasian Belum Lagi Akidamu Nyaris Tergadek Waduh Sangat Disayangkan Seorang Pembela Agama Seorang Pembela Toleran Begitu Bertemu Dengan Orang Kafir Musuh Para Apologet Cium Tangan Kenapa Tidak Jilat Kaki Sekalian Sudah Kelihatan Saya Kira Begitu Teman-teman Sekalian Sebagai Pengantar Dari Saya Ketika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Itu Analisa Saya Analisa Saya Boleh Salah Analisa Saya Boleh Benar Karena Itu Bukanlah Saya Ultimatum Bahwa Inilah Yang Benar Itu Analisa Bisa Jadi Betul Bisa Juga Tidak Benar Saya Kembalikan Kepada Kita Masing-masing Untuk Memikirkan Itu Yang Pasti Kembali Saya Mengatakan Bahwa Allah Mencintai Ketika Kita Bersama Berjuang Allah Mengatakan Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Berjuang Di Jalannya Dalam Barisan Yang Teratur Mereka Seakan-akan Seperti Suatu Bangunan Yang Tersusun Kokoh Lalu Allah Mengatakan Ini Sering Saya Suarakan Mari Kita Bersatu Berperang Di Jalan Allah Dengan Menegakkan Kalimat Dengan Cara Yang Ma'ruf Berdiskusi Dengan Cara Yang Baik Mengajar Kepada Islam Dengan Cara Yang Baik Tidak Arogan Kecuali Terhadap Orang-orang Yang Zolim Di Antara Mereka Saya Kira Begitu Adik-adik Sekalian Para Sahabat Rapatkan Barisan Teruskan Niat Kita Siapapun Di depannya Yang merusak Dan meronrong Keutuhan Negara Yang Kita Cintai Ini Negara Yang Kita Perjuangkan Denek Yang Kita Perjuangkan Dengan Sesuapaya Darah Dan Keringat Dan Nyawa Agar Supaya Negara Yang tetap Utuh Tidak Ada Perselisihan Tidak Ada Kemudian Bereksekusi Dan Seterusnya Sehingga Apapun Yang Menjadi Acuan Pihak Yang Berwajib Untuk Memutuskan Perkara Ini Kiranya Keberpihakan Terhadap Kebenaran Bukan Karena Trik Bukan Karena Adanya Tekanan Dan Seterusnya Tetapi Benar Benar Keidah Hukum Yang Berjalan Dengan Jujur Dan Terpercaya Ingat Ini Bukan Masalah Politik Ini Bukan Masalah Warisan Ini Bukan Masalah Rumah Tangga Tapi Ini Masalah Akidah Akidah Ada Hal Yang Sangat Sensitif Oleh Karena Itu Dudukan Perkara Ini Jangan Ada Tendensi Keberpihakan Tapi Benar Benar Murni Karena Kebenaran Sekiranya Begitu Dari Saya Teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Allahuakbar 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 Altyazı 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 Altyazı